Sampai jumpa di video selanjutnya Informasi-informasi berguna dan dapat diterapkan Jadi kalau Anda ingin melanjutkannya, perhatikanlah baik-baik Dan biasanya channel saya sebaiknya dilihat sampai akhir Sehingga intisari keseluruhan dapat ditangkap, dapat diterima Baiklah, salah satu persoalan pada pembudayaan ikan adalah Makanan ikan Makanan ikan Pertanyaan buat kita dan selalu ditanya Pertanyaan dan harapan setiap orang selalu adalah Bagaimana cara menemukan pakan alternatif buat ikan Artinya tanpa perlu membeli pakan Tanpa mengeluarkan biaya untuk pakan Tentu saja untuk skala-skala kecil rumah tangga Satu, dua, tiga, empat kolam kecil Atau kolam terpal Itu bisa kita lakukan Ternyata di sekitar kita Terdapat Pakan-pakan alternatif itu Tiga lagi, apakah kita orang yang rajin? Apakah kita orang yang bersemangat? Apakah kita orang yang sungguh-sungguh ingin mengatasi persoalan biaya pelet, biaya pakan? Para sahabat Saya pribadi Mencoba membuktikannya Mencoba menunjukkannya Bagaimana di sekitar kita sendiri Bisa terdapat pakan ikan Pakan ikan yang cocok untuk ikan Sebelum kita lanjutkan Saya ingin mengungkapkan dulu Sama seperti pengetahuan Anda Bahwa ikan itu adalah makhluk hidup Karena dia makhluk hidup Dia membutuhkan karbohidrat Dia membutuhkan protein Dia membutuhkan vitamin-vitamin dan mineral Nah itulah yang kita cari di rumah kita Dan di sekitar rumah kita Berikut ini saya akan tunjukkan Apa saja bahan itu Dan bagaimana memberikannya Dan bagaimana menghitungnya Semoga Anda berkenan melanjutkan melihat video ini Sekali lagi di rumah kita Di sekitar rumah kita Terdapat pakan alternatif Dengan lagi kita mau tidak Rajin, penuh semangat Penuh kasih sayang terhadap ikannya Dan kemudian kita akan mendapat Untung yang besar Dari pemeliharaan ikan tersebut Karena salah satu biaya Yaitu biaya pelet Telah kita Singkirkan Telah kita singkirkan Anda punya kolam di depan rumah Anda punya kolam terpang Satu, dua, tiga Itu terpenuhi semua Itu terpenuhi semua Mari kita lanjutkan Kita lihat Lihatlah Lihatlah Ini adalah Apa namanya Rice cooker Dan kita lihat Ada kerak nasi Lengket di situ Kita ambil Kerak nasi ini Yang lengket ini Kita ambil Setelah direndam Kita ambil Terima kasih Coba lihat para sahabat Banyak sekali ini Kerak nasinya Karena lengket di sini Banyak sekali Sebentar lagi Kita akan timbang Berapa banyak ini Dan untuk berapa leleh Setelah kita tiriskan Kita timbang Ya Jadi wadahnya tadi Kira-kira 20 gram Ini 179 gram Berarti Katakanlah plus minus Ya 150 gram Nah net dari Kerak nasi ini 150 gram Itu berarti apa Kalau dia 150 gram Kalau 3% Maksimum Makanan Ikan Maka 150 gram Ini sudah cukup Untuk Kalau leleh sebesar gini Ya Seberat 6 gram Seberat 6 gram Itu berarti ini panjangnya kira-kira 8 cm ini Sampai gak ya 8 cm Ya Beratnya 6 gram Berarti Yang Leleh yang 6,2 gram tadi Itu panjangnya ada 7 cm Ya Lebih dari 7 cm Oke Lebih dari 7 cm Sekitar 6 gram Berarti Para sahabat Yang 150 gram Tadi Cukup untuk Sekitar 800 Bibit leleh 800 ekor Bibit leleh Nah Kalau kita punya 400 ekor Berarti Yang ini Bisa untuk 2 kali bri 2 kali bri Jadi lelehnya tadi Bobatnya 6 gram Lebih kurang Panjangnya Lebih dari 7 cm Itulah biasanya Bibit Kalau kita punya Bibit seperti itu Jadi Dari sekali Masak di dapur Yang ada Keratnya Kita ambil Dengan 150 gram ini Kita bisa Beri Makan leleh Sebesar Sebanyak 800 ekor Kalau kita punya 800 ekor Kita sesuaikanlah Karena Maksimum Pemberian Pakan itu 3% Dari bobok leleh Nah Kalau kita punya 400 ekor aja Ini Sudah bisa Untuk 2 kali Makan Tentu saja Kita harus keringkan Kalau Kesore nanti Kita Keringkan sedikit Kita tiriskan Ya Supaya tidak bau Bayangkan Kalau 1 hari Di rumah Masak 3 kali Berarti 3 kali Kerat Bisa kita Ambil So Makin besar Nanti dia Kerat ini Leleh itu Kerat ini Kita hitung lagi Jadi Sebenarnya Kalau kita punya Leleh 400 Di kolam Seperti ini Kolam leleh Seperti ini 400 Ekor Kita tidak perlu Kita tidak perlu Membeli pelet Sama sekali Hanya menggunakan Pakan arteratif Yaitu dari Sisa-sisa masak Tidak Tinggal kita beri Sesuai dengan jatmal Kita beri Ini akan dimakanin Tapi kita tabut Tentu ini Nasinya akan tenggelam Mereka akan makan Di bawah Kita tidak lihat Di sini ada Sekitar 800 Leleh Kebetulan Saya kasih semua Saya kasih semua Dengan cara itu Saya tidak perlu Membeli pelet Pertanyaan sekarang Dari mana sumber Proteinnya Karena Nasi itu kan Karbohidrat kebanyakan Vitamin ada di sana Kecuali vitamin tertentu Oke Saya akan tunjukkan Bagaimana saya Memberikan Memberikan Sumber protein Kepada mereka Nah Di kolam ini Di kolam ini Terdapat Ikan Bibit Ikan yang masih Sangat kecil Nilai Nilai yang masih Sangat kecil Oke Juga Ada Ikan gobi Di dalamnya Di dalamnya Jadi ikan-ikan gobi itu Mati Ikan nilang Enggak Ikan nilang Kebetulan saja Tercampur dia Sebenarnya nanti Kalau sudah besar Ikan nilainya Ikan nilainya Ikan gobi tetap Sudah bisa kita bedakan Mana gobi Dan nilang Dan kita ambil Yang mati Ini Ikan-ikan yang mati Seperti ini Nah jadi Tempat ini saya buat adalah Perbesaran daripada Nila Sekaligus Di dalamnya Kedah saya Saya buatkan Nila Gobi Seperti ini Ikan gobi Seperti ini Di jumlah Nah Banyak ikan gobi Di sini Ya banyak sekali kan Ribuan ikan gobi Di sini Ribuan juga ikan nilai Yang masih sangat-sangat kecil Yang saya ambil dari Golam pemijangan sana Nah sekarang Setelah itu Ya sudah Tinggal saya Kasihkan ke sini Tentu saya Saya punya teknik sendiri ya Saya potong dulu Dikit-dikit Nah saya kasihkan Saya kasihkan Seperti ini Sudah ini akan menjadi Makanan bagi Bagi Nila Bagi nilai Tersebut Sekarang khusus Ini adalah Tempat saya Beternak Ikan gobi Ya beternak Ikan gobi Khusus di tempat ini Adalah ikan gobi Nah dari sini lah Saya ambil Ya Akan gobi yang mati Atau yang masih hidup pun Saya ambil dari sini Sesuai dengan kebutuhan Untuk lele Tadi yang ada di sana Jadi Saya sudah penuhi Kebutuhan protein Kebutuhan karbohidrat Dan di dalam ikan gobi Dalam tubuh ikan gobi Tentu saja Mengandung juga Vitamin-vitamin Ya vitamin-vitamin Nah boleh juga Vitamin Berarti sudah saya penuhi Kebutuhan Proteinnya Sudah saya penuhi Kebutuhan Karbohidratnya Termasuk juga Vitaminnya Mineralnya Jadi dengan dua itu Satu sudah cukup Bagi nila Bagi lele Untuk bertambang biak Tambahan Tambahan dari gijinya juga Vitaminnya Di taman ini Saya Di luar dan di dalam ini Saya tanam pepaya Saya tanam pepaya Lalu Saya ambil daunnya Saya ambil daunnya Ini Jadi saya kasih ke sini Boleh saya koyak-koyak Boleh juga saya lempar begini Dengan harapan Dia akan memakannya Tapi karena dia masih Masih kecil Saya ambil yang paling muda ini Yang di dalam ini Masih 7 cm Yang saya ambil yang paling muda ini Sambil saya latih dia Untuk memakannya Daun pepaya ini Sangat bagus untuk Lele Sebagai sumber Vitamin Sebagai sumber Vitamin Nanti ini Habis ini Nanti sore Habis ini Dimakannya oleh Lele tersebut Cuma Karena saya Dekat ke kolam ini Tentu saja Lele Malu-malu Atau takut Dia belum Naik ke atas Untuk Memakannya Oke Jadi Jelas sekarang Pakan alternatif Dari Lele itu Ada Di rumah kita Ada Di sekitar kita Kita bisa Sukses Membeli Lele Tanpa Membeli Pelet Jadi Keluhan Bahwa Pelet mahal Sudah terjawab Di rumah kita Di dapur